Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Saya tak persoal, hanya cerita kisah diraja dulu sahaja, Dr. Mahathir. Kuala Lumpur, Tung Dr. Mahathir Muhammad hari ini menafikan beliau cuba mempersoal dan menghina institusi diraja, sebaliknya hanya bercerita berkenaan kisah diraja yang pernah berlaku suatu ketika dulu. Bekas Perdana Menteri itu berkata menjadi haknya untuk bercakap mengenai fakta yang sudah diketahui umum. Ada dua kes, isu hina institusi diraja dan proklamasi Melayu, saya sebut mengenai raja-raja Melayu dahulu, bagaimana institusi berkenaan tidak mempunyai wang, ada kutipan cukai. Saya kaitkan apa yang sudah berlaku, semua orang tahu takkan saya tidak boleh bercakap. Semua tahu mengenai penjualan tanah bernilai RM 4 bilion dan saya bertemu dengan pihak yang membeli tanah itu. Tanah itu kekal miliknya sampailah akhirat, katanya pada sidang media selepas mesyuarat meja bulat proklamasi orang Melayu hari ini. Beberapa hari lalu, polis diraja Malaysia PDRM mengesahkan sudah melengkapkan kertas siasatan terhadap Dr. Mahathir bersabit kes penghinaan terhadap institusi diraja. Setiausaha PDRM, Datuk Nursiah Maud Sadudin, berkata kertas siasatan akan dirujuk kepada pejabat peguam negara selasa ini selari dengan peruntukan perkara 14503 Perlembagaan Persekutuan. Nursiah berkata siasatan polis terhadap Dr. Mahathir berkait isu proklamasi orang Melayu masih pada peringkat siasatan. Sementara itu, dia ditanya mengenai penang anugerahan darjah pekebesaran Panglima Setiama Kota PSM yang membawa gelaran Tan Sri kepada Lim Kit Siang. Dr. Mahathir secara berseluruh berkata, veteran DAP itu adalah veteran DAP setaraf dengan bekas Mushidul Ampas Aliyarham Tan Sri Nik Aziz Nikmat.